Intro Oke, halo students Kembali lagi kita di kelajaran PEJOKA Kini kita masuk di tema 7 Nah, tema 7 kita akan membahas Yang eset pertama itu mengenai gerak dasar mengambang dalam olahraga renang Nah, pastinya anak-anak semua sudah pernah melakukan olahraga yang namanya olahraga renang Nah, ketika kita melakukan olahraga renang Pasti kita selalu membutuhkan yang namanya pelampu Lampu itu alat bantu yang dibutuhkan ketika kita melakukan gerak dasar dalam gerak mengambang Nah, mengambang pasti kalau sudah tahu itu sama dengan mengapung Nah, pelampu itu alat bantu kita ketika kita mengambang saat berenang Ada 4 macam jenis pelampu Nah, yang pertama itu ada ban lengan, baru rompi, papan seluncur, lalu ada ban renang Nah, ketika kita mau melakukan gerak mengambang itu atau mengapung Nah, ketika kita mengambang itu kita menggunakan alat pelampu seperti ban dan papan seluncur Oke, selanjutnya kita lanjut di SD2 Nah, di SD2 ini kita masuk mengenai gerak meluncur di dalam air Masih sama, disini kita masih membahas mengenai kegiatan olahraga yang kita lakukan di dalam air Nah, apa itu meluncur? Nah, meluncur itu posisi tubuh saat berada di atas permukaan air Pasti anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan ini Nah, ketika kita melakukan gerak dasar meluncur Kegunaannya itu untuk melatih keseimbangan tubuh kita di dalam air Nah, meluncur ini merupakan awal dari gerakan kita ketika kita melakukan olahraga renang Nah, salah satu syarat berenang yang baik itu dimulai dengan meluncur Nah, itu gunanya kita melakukan gerakan meluncur Karena syarat ketika kita mau berenang yaitu harus mengetahui gerak meluncurnya Nah, tata cara gerakan meluncur itu bagaimana? Nah, disitu mis sudah taruh di catatan ada 4 tata caranya Yang pertama itu, badan kamu harus berdiri tegak pada dinding kolam renang Dengan sikap membelakangi kolam Lalu, salah satu kaki harus melengker pada dinding kolam Yang gunanya apa? Untuk melakukan tolakan ketika kamu mau berenang Lalu, yang kedua condongkan badan ke depan Lalu kedua tangan lurus ke depan sejajar dengan telinga Ya, sejajar dengan telinga kamu Nah, yang ketiga Tolakan kaki yang menempen pada dinding kolam Sampai tubuh kita terdorong ke depan Nah, ketika meluncur tubuh bergerak lurus ke depan Nah, itu adalah tata cara gerakan meluncur Oke, selanjutnya Kita masuk di ST3 Yaitu mengenai cara mengetahui aturan-aturan berada di dalam kolam renang Dan menjaga keselamatan diri saat berada di dalam kolam renang Nah, ketika kita melakukan yang namanya olahraga renang Kita wajib tahu aturan yang harus kita taati ketika di dalam kolam renang Agar apa? Agar keselamatan kita terjaga ketika melakukan yang namanya olahraga renang Nah, untuk mengetahui aturan-aturan di kolam renang Yang pertama itu, saat berada di kolam renang Kita harus memahami tanda bahayanya Ada berbagai macam tanda bahaya ketika kita berada di dalam kolam renang Nah, yang kedua, fungsi tanda bahaya itu apa? Nah, untuk menyampaikan pesan kepada kita Atau orang yang ada ketika kita di kolam renang itu Agar kita untuk berhati-hati Sewaktu berada di dalam kolam renang Atau di area kolam renang tersebut Beberapa tanda-tanda aturan atau simpul-simpul Saat berada di dalam kolam renang Nah, kamu pasti sudah lihat di catatan yang sudah misberikan Nah, disitu ada berbagai macam tanda Agar kita berhati-hati saat berada di kolam renang Atau di area kolam renang Yang pertama itu ada tanda kedalaman air Dilarang mendorong Dilarang berenang sendiri Dilarang terjun kolam yang datang Nah, masih banyak lagi tanda ketika kita berada di kolam renang Nah, dengan kita mematuhi aturan pada saat di area kolam renang Nah, itu tandanya kita telah menjaga keselamatan diri kita Dan keselamatan orang yang berada di dalam area Atau di dalam kolam renang tersebut Oke, selanjutnya itu menjaga keselamatan diri saat berada di kolam renang Nah, pada saat berenang semua otot tubuh kita ini bergerak Nah, kita harus menjaga keselamatan dan selalu waspada selaku berada di dalam air Untuk apa? Nah, supaya kita tetap terjaga ketika berenang Karena kalau kita tidak menjaganya Bahaya mungkin akan terjadi ketika kita berada di dalam kolam renang Contoh bahaya yang terjadi ketika kita di dalam kolam renang apa? Tenggelam Nah, itu adalah bahaya yang akan mungkin terjadi ketika kita berenang Nah, bagaimana upaya menjaga keselamatan diri kita saat beraktifitas di dalam air? Nah, disitu ada empat Gunakan alat pelambung Seperti yang pertama kali menjelaskan Lalu, jangan lupa setiap olahraga Olahraga apapun Lakukan yang namanya pemanasan Untuk mencegah terjadinya sederang Lalu, yang ketiga Terlebih dahulu berlatih di kolam yang dangkal Nah, kita harus berlatih dulu Kalau kamu belum akhir dalam berenang Berlatih di kolam yang dangkal Nah, yang keempat Tidak berenang sendiri Pastikan ada yang mengawasi Nah, kamu dilarang untuk namanya berenang sendiri Karena kemungkinan atau bahaya yang akan terjadi Kita tidak tahu ketika kita berenang sendiri Nah, pastikan ada orang tua atau teman pada saat kita melakukan olahraga berenang Oke Nah, beberapa tahap-tahapan sebelum melakukan berenang Nah, sebelum melakukan berenang kita harus mempersiapkan tahapannya dulu Disitu ada pastikan pakaian yang dimakai adalah pakaian berenang Ketika berenang wajib memakai pakaian berenang Lakukan pemanasan Sebelum masuk ke dalam kolam berenang Lakukan kegiatan berenang bersama teman yang sudah bisa berenang Yang sudah mahir dalam berenang Nah, lalu lakukan latihan meluncur Yang seperti tadi sudah dijelaskan di awal Karena meluncur adalah gerak dasar yang kita dapat lakukan untuk melakukan renang Dan mengambang Nah, meluncur dan mengambang Kita dapat lakukan ini di kolam yang bakal Lalu gunakan pelangkung agar lebih aman Nah, jangan lupa Selanjutnya di ST4 Kita membahas mengenai menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam berenang Nah, tidak hanya diri kita sendiri saja yang kita mau selamatkan Atau kita jaga ketika berada di area kolam berenang atau di dalam kolam berenang Nah, cara menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain ketika berada di kolam berenang itu ada 10 Nah, kamu bisa baca di buku catatan yang sudah disberikan kepada kamu Oke, dengan kita menaati peraturan ketika kita berada di kolam berenang Nah, itu berarti kita sudah menjaga keselamatan diri atau keselamatan orang lain yang berada di area kolam berenang pada saat kita berenang Nah, itu gunanya Kalau kita menjaga keamanan atau ketertiban mematuhi peraturan-peraturan yang sudah disberitahu tadi Maka semua orang yang ada di sana atau di sini kita sendiri akan aman ketika berada di kolam berenang Oke Cukup sekian penjelasan pada 5 kali ini Saya harap semuanya dengan anak-anak paham dan tetap mengerti apa yang disampaikan Jangan lupa tetap menggunakan biasa keselamatan, biasa atau orang tua Jangan lupa tetap mengerti apa yang disampaikan Oke, mari kita sedang menjaga keamanan Selamat menjaga Terima kasih telah menonton!